Ya, kami ajak Anda pemirsa untuk mengupdate informasi terbaru. Terlebih dahulu kita menuju ke rumah korban dari tujuh mayat yang ditemukan di Kali Bekasi. Sudah ada rekan kami, Maksanudin, di sana. Maksanudin, bisa Anda gambarkan situasi terbaru dari rumah duka? Ya, saat ini kami berada di salah satu rumah duka korban di salah satu. Tujuh, salah satu dari tujuh korban yang ditemukan di Kali Bekasi pada minggu pagi separet. Di kampung Rauh, Bojong, Menteng, Bojong, Rauh, Gumpul, Komunikasi. Dan memang kondisi pagi ini masih tanpa rumah duka, tanpa pengang, hanya beberapa pihak keluarga yang berada di rumah duka saat ini. Dan informasi yang kami dapatkan pagi ini bahwa pihak keluarga akan, ke rumah sakit kembali untuk memastikan jenajah atas nama Muhammad Rizki untuk bisa dapat dibawa pulang itu kemudian dikebutikan. Dan saat ini memang informasi yang kami dapatkan bahwa Muhammad Rizki meninggalkan rumah pada Jumat malam dengan perpamitan untuk keundangan bersama beberapa hal lainnya. Namun, sejak Jumat malam tersebut, korban sudah tidak pulang hingga akhirnya ditemukan pada minggu pagi kemarin. pihak keluarga sendiri mendapatkan informasi bahwa korban ini merupakan salah satu dari tujuh korban lainnya yang ditemukan meninggal di kalifikasi. Itu dari media yang sempat viral pada minggu pagi kemarin. dan kondisi korban saat itu pihak keluarga menemukan identifikasi bahwa mengenali korban. Itu dari pakaian yang dikenakan. Dan saat ini memang pihak keluarga masih menunggu dari pihak rumah sakit atau dari pihak terkenal Mas Kanudin agar orang-orang yang dikenakan di bawah pulang. Bikin. Oke. Apakah pihak keluarga hari ini akan rencana kembali ke rumah sakit Polri untuk memastikan begitu jenazah dari salah satu mayat yang saat ini sudah berada di rumah sakit Polri begitu dan siapa saja yang rencananya akan menuju ke rumah sakit Polri dari pihak keluarga? Iya memang rencananya pagi ini pihak keluarga akan kembali ke rumah sakit Polri yaitu diantaranya orang tua orang tua sambung dari Muhammad Rizki dan kakak kandung dari Muhammad Rizki namun saat kami kompermasi ke perangkatan mereka belum bisa dipastikan apakah jam 9 nanti atau jam 10 mereka masih menunggu informasi dari pihak rumah sakit dan memang informasi yang kami dapat dari pihak keluarga dan keluarga sekitar dengan kejadian ini memang cukup mengagetkan pihak keluarga di mana korban ini dikenal ya cukup baik dalam arti saya tidak berdua bahwa akan ada peristiwa seperti ini karena sehari-hari kompak sendiri dilihat hanya nongkrong biasa seperti pada remaja pada umumnya seperti bermain gitar maupun hanya duduk-duduk di rumah tepatnya di samping rumah pediaman rumah keluarga besar dari Muhammad Rizki baik dari rumah korban di Bekasi, Jawa Barat Pemirsa kami ajak Anda langsung menuju ke rumah sakit Polri Kramatjati sudah ada rekan kami Hilda di sana Hilda sejauh ini bagaimana jalannya proses identifikasi para jenazah dan kemudian untuk posko antamertam apakah memang sudah berdatangan satu persatu keluarga dari korban ini selamat pagi Fena Kintan dan juga Pemirsa memang kemarin warga Bekasi ini sempat dikejutkan oleh penemuan 7 mayat yang berada di Kali Bekasi tepatnya di perumahan Pondok Gede Permai Kejamatan Jati Asi Kota Bekasi, Jawa Barat pada pukul 7 pagi kemarin untuk informasi terbarunya Fena Kintan dan juga Pemirsa 2 dari 7 mayat ini sudah berhasil diidentifikasi korban tersebut berinisial MR yang dimana identitas tersebut ini terkuat dikarenakan adanya pernyataan dari sang kakak yaitu Reza Kurniawan dan untuk pos mortem yang dibawa oleh kakak korban tersebut yaitu berupa foto dan juga kartu keluarga dan pihak kepolisian lalu berusaha untuk mencocokkan pos mortem yang dibawa oleh pihak keluarga MR tersebut dengan jenazah yang sudah berada di rumah sakit Polri sejak kemarin dan ternyata memang menemukan adanya kecocokan begitu dan ternyata dikonfirmasi juga dari pihak keluarga yaitu kakak korban Reza Kurniawan bahwa jenazah tersebut merupakan sang adik yang memang sudah tidak pulang sejak 2 hari lalu dan memang tadi kami juga sempat mendengar Fena Kintan dan juga Pemirsa sebenarnya sudah ada 4 jenazah yang sudah ditemui oleh pihak keluarganya namun yang 2 lagi kami masih belum bisa mengonfirmasi dikarenakan memang ternyata malam kemarin itu 2 pihak keluarga dari 2 jenazah memang sudah datang ke rumah sakit Polri namun kami masih belum bisa mengonfirmasi pihak keluarga tersebut dari jenazah yang mana begitu lalu untuk bagi para jenazah yang memang belum dipertemukan oleh pihak keluarga pihak rumah sakit Polri juga kemarin sempat menyampaikan bahwa bisa langsung melapor ke rumah sakit Polri ataupun ke Polres Bekasi begitu mulai dari melaporkan identitas pelapor dan juga keluarga yang dilaporkan lalu juga alat-alat pribadi terduga milik korban hingga foto milik terduga korban yang memang terlihat di bagian giginya dan memang tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa sudah sekitar 15 orang diamankan oleh pihak kepolisian dan 3 dari 15 orang tersebut dinyatakan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam namun memang hingga sampai saat ini kami masih belum bisa menyampaikan informasi lebih lanjut dikarenakan memang tadi kami sempat mendengar bahwa nantinya akan ada konferensi pers terkait kasus penemuan 7 mayat ini namun memang jamnya atau pukulnya masih bersifat tentatif begitu situasional dan situasi terkini di rumah sakit Polri Vena Kintan kalau bisa Anda lihat di layar kaca Anda memang masih terpantau sepi dan juga masih kondusif karena memang konferensi pers masih belum berjalan nanti kami akan update kembali kepada Anda Vena Kintan dan juga pemirsa sementara kembali ke studio dari Hilda di rumah sakit Polri pemirsa kami ajak Anda langsung menuju Polres Bekasi sudah ada Kurnia Dwi Hapsari di sana Kurnia ini sebelumnya Kak Polda sempat meminta propam Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap tim dari Polres Bekasi adakah informasi terbaru mengenai hal ini? ya selamat pagi karena kinta juga pemirsa terkait dengan pengungkapan pengungkapan kasus ditemukannya 7 mayat di aliran Kali Bekasi rencananya pada pukul 10 pagi hari ini akan diadakan rilis di Polres Metro Bekasi memang informasi yang beredar cukup masif di media sosial disatakan bahwa adanya 9 korban yang kegelam di aliran Kali Bekasi namun kemarin pas dilakukan penyisiran suang oleh BPPD dan juga Basarnas untuk menyisiri Kali Bekasi mencari korban lain apakah ada tidaknya di aliran Kali Bekasi namun setelah dilakukan penyisiran mulai dari titik awal ditemukannya 7 mayat di aliran Kali Bekasi tersebut hingga menuju arah silir di wilayah Kemang Pratama disimpulkan oleh Kepala Basarnas Jakarta bahwa tidak ada lagi korban yang tenggelam di aliran Kali Bekasi artinya ada korban yang tenggelam di aliran Kali Bekasi dan kemarin Kapolda Metro Jaya Irjin Tarioto juga sudah meninjau langsung TKP dan di sana Kapolda mengatakan bahwa itu juga para korban yang tenggelam di aliran Kali Bekasi ini merupakan pelaku tawuran yang kesakutan saat tim patroli ini tim presisi dari Kores Metro Bekasi Kota ini melakukan patroli namun demikian pihak dari Kapolda juga mengatakan bahwa ia akan melibatkan propam karena akan mengukap kasus ini secara apa adanya nantinya pihak dari tim presisi ini akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa cara menunggur para pelaku ini dan juga para terduga pelaku tawuran ini dan juga bagaimana cara berpatrolinya hingga mereka ini ketakutan dan mencuburkan diri ke Kali Bekasi Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan Anda dari Pores Bekasi dan juga sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan selamat kembali bertukas